Balaik pembibitan ternak di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur, yang dipinjamkan PT WKS, akan dipindahkan ke pemerintah. Pemerintah menganggap lahan yang diberikan oleh WKS tidak memadai untuk pengembangan sapi ternak milik pemerintah. Dari 100 hektare yang diajukan oleh pemerintah, WKS hanya menyetujui 7 hektare. Lahan ini kembali dikurangi 2 hektare lebih sehingga lahan yang diril di lapangan hanya berkisar 4,7 hektare. Bupati menganggap lokasi ini tidak sepadan untuk pengembangan sapi ternak. Apalagi rumput untuk pengembalaan sapi ternak dinyatakan tidak subur oleh petugas, sehingga menghambat perkembangan ternak. Rencananya daerah Pariculu menjadi lokasi baru untuk balai pembibitan ternak. Selain ketersediaan pakan cukup memadai, hamparan lahan yang dimiliki cukup luas untuk pengembalaan ternak dibandingkan di lokasi lama di desa Mencolok. Kondisinya sudah tidak, apa, kurang memadai. Dan saya rasa menurut laporan itu tadi bahwa di samping tanahnya tidak subur, ini bukan hak milik kita, kita membangun sulit. Mending kita pindah yang merupakan tanah kita, ya kan, yang menurut layak tapi perlu kita kaji dulu sebelum kita laksanakan. Agus Rasau, Jambi TV Terima kasih telah menonton!